Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuat Anda lancar. Wih lah, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berkumpul bersama dengan Jing Wuchen dan yang lainnya. Xiaoyan menyadari bahwa pembentukan dari badan intelijen ini membutuhkan banyak biaya. Namun Xiaoyan tahu dengan kemampuan dari Xiaomansian pada saat ini hal itu bukanlah sebuah permasalahan. Akhirnya mereka pun merumuskan bagaimana akan membentuk badan intelijen ini. Akhirnya setelah lama berbincang-bincang, Jing Wuchen pun dimasukkan ke dalam anggota Xiaomansian. Tetapi meskipun begitu markas dari badan intelijen ini ada di luar Xiaomansian, Mereka harus menyimpan rapat-rapat bahwa badan intelijen milik Jing Wuchen ini bersumber dari Xiaomansian. Setelah semua permasalahan ini diputuskan semua orang pun sangat senang. Setelah itu Jing Wuchen pun memberitahu sebuah berita kepada Xiaoyan. Jing Wuchen berkata bahwa ia memiliki kabar baik. Peta yang telah mereka dapatkan di gua pembantaian berdarah memiliki beberapa petunjuk. Selain itu diperkirakan peta ini akan diuraikan sepenuhnya setelah beberapa saat. Menanggapi hal itu Xiaoyan merasa lega dan tersenyum ke arah Jing Wuchen. Setelah itu Xiaoyan pun segera bertanya kepada Jing Wuchen selain dari pendanaan apalagi yang dibutuhkan oleh Jing Wuchen. Jing Wuchen merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa ia membutuhkan beberapa orang. Hal itu bertujuan untuk menjaga keamanan atas keberlangsungan badan intelijen. Xiaoyan pun mengangguk setuju dan bertanya berapakah orang yang dibutuhkan oleh Jing Wuchen. Selain itu apakah spesifikasi yang diperlukan. Jing Wuchen pun berkata bahwa ia membutuhkan setidaknya 10 orang yang berada di tingkat Dodi Bintang 5. Selain itu ia berharap orang-orang ini memiliki kecerdasan. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya menoleh ke arah Li Shaolong dan berkata bahwa itu bukanlah permasalahan. Xiaoyan segera memerintahkan Li Shaolong untuk menyiapkan 10 orang Dodi Bintang 5. Li Shaolong bisa memilih orang-orang yang sesuai dengan spesifikasi untuk badan intelijen. Menanggapi hal tersebut Li Shaolong pun segera mengangguk dan berjalan keluar. Sementara itu Jing Wuchen tertegun karena ia tidak menyangka begitu mudahnya bagi Xiaoyan untuk mencari 10 orang Dodi Bintang 5. Melihat Jing Wuchen yang tertegun Xiaoyan pada saat ini tersenyum. Ia berkata meskipun Jing Wuchen memiliki intelijen terhadap Xiaomansian. Namun Jing Wuchen benar-benar tidak tahu secara keseluruhan dari Xiaomansian. Xiaoyan akan memberikan 10 orang Dodi Bintang 5 dengan spek yang diinginkan oleh Jing Wuchen. Hal itu sama sekali tidak akan mempengaruhi kekuatan yang dimiliki oleh Xiaomansian. Jing Wuchen pada saat ini terengang-engang-engang sementara yang lain hanya bisa tersenyum. Akhirnya mereka pun berbincang-bincang dan setelah cukup lama Li Shaolong segera kembali membawa 10 orang. Xiaoyan berkata kepada Jing Wuchen bahwa ini adalah orang-orang yang akan membantu Jing Wuchen. Jing Wuchen pun memandang ke arah 10 orang yang berada di hadapannya dan benar-benar sangat senang. Sementara itu Zeni segera memperkenalkan semua orang ini kepada Jing Wuchen. Zeni pun menjelaskan kepada 10 orang ini bahwa mulai pada saat ini mereka akan bekerja di bawah Jing Wuchen. Tugas mereka pada saat ini benar-benar sangat penting untuk perkembangan pesat Xiaomansian di masa depan. Zeni yakin bahwa mereka semua pasti akan melakukan yang terbaik dalam tugas kali ini. Ingatlah untuk tidak berbuat ceroboh dan sembrono dan selalu mematuhi aturan dari Jing Wuchen. Kesepuluh orang ini pun menganggupkan kelapanya dan menanggupkan tangannya pada saat yang bersamaan. Di sisi lain Jing Wuchen pada saat ini menggosok tangannya dengan bersemangat dan mulai berbicara kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa Jing Wuchen akan membawa mereka kembali untuk merencanakan dan mengatur permasalahan perluasan. Oleh karena itu Jing Wuchen tidak akan tinggal lebih lama lagi dan lain kali carilah tempat rahasia hingga mereka bisa minum sampai mabuk. Mendengar hal itu Xiaoyan pun menganggupkan kelapanya dan berkata ketika saatnya tiba. Panggil Nulong dan Chaos Immortal dan pada saat itu mereka akan minum bersama. Keduanya pun tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya Xiaoyan mengantar Jing Wuchen dan sepuluh anggota tim utama segera keluar. Mereka pun saling berpisah dan kelompok Jing Wuchen segera pergi sementara Xiaoyan kembali ke aula. Setelah pembahasan panjang ini semua orang merasa sangat lega karena permasalahan badan intelijen telah terpecahkan. Di tengah-tengah perbincangan ada panggilan mendesak dari luar aula. Suara tersebut menyebutkan tetua dari keluarga Jing pada saat ini datang berkunjung. Nan Erming, Xiao Zhan dan yang lainnya saling memandang dengan wajah mereka yang dipenuhi kebingungan. Sementara itu Xiaoyan berdiri dengan gugup dan dengan ekspresi tulus tetapi juga dipenuhi dengan ketakutan. Xiaoyan pada saat ini memiliki ekspresi serius dan Xiaoyan benar-benar tegang. Melihat semua ini King Haoran pun tersenyum dan berkata agar semua orang jangan gugup. Seharusnya ini adalah hal yang sangat baik dan mereka benar-benar tidak boleh begitu. Suasana tegang di aula pun segera meredah setelah perkataan King Haoran ini terdengar. Xiao Zhan mau tidak mau segera bertanya dengan penuh semangat apakah pada saat ini keluarga Zhen akan mengirim mereka hadiah besar untuk memikat mereka masuk ke dalam keanggotaan keluarganya. Menanggapi hal itu King Haoran pun mengangguk ringan. Semua orang pun saling menatap dengan gembira dan semua orang tersenyum dengan penuh harap. Akhirnya mereka pun segera bergegas pergi untuk menyambut tetua yang datang. Sementara itu di luar gerbang Xiao Mansion sesepuh tertua dari keluarga Zhen berpakaian putih berdiri di udara. Ia pun melihat kelompok Xiaoyan yang pada saat ini mengarah ke arahnya sebagai bantuk penyambutan. Di sisi lain melihat ekspresi tidak ramah dari sesepuh keluarga Zhen, Xiao Yao pun buru-buru melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam. Sesepuh dari keluarga Zhen pun mengangguk dengan bangga melihat tindakan dari Xiao Yao ini. Sementara itu mengetahui bahwa sesepuh dari keluarga Zhen ini memiliki dendam terhadap keluarga Xiao di Xiao Mansion. Xiao Yao hanya bisa tersenyum kecut dan berbalik dan tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu Xiao Yan yang dokinya berfluktuasi di tahap awal bintang kelima juga hatinya tenggelam. Xiao Yan pun menghentikan langkahnya untuk bergerak maju dan wajahnya yang tersenyum segera menjadi dingin. Xiao Yan di dalam hatinya bergumam sungguh sialan karena ia telah memperlakukan leluhurnya sebagai bawahan. Jika bukan demi Zeni dan leluhurnya Xiao Yan tidak akan menganggapnya sebagai sesepuh agung keluarga Zhen. Sementara itu Zeni yang melihat kekakuan di antara kedua belah pihak pada saat ini merasa sedikit khawatir. Zeni pun mencubit pinggang Xiao Yan dan menyadarkannya sebelum akhirnya segera melangkah maju. Zeni bertingkah genit sebelum akhirnya memberikan penghormatan kepada tetua agung. Zeni lanjut berkata bahwa tetua agung masih saja terlihat sangat tangguh. Mengapa ia datang ke Xiao Mansion dan apakah ia merindukan Zeni? Menanggapi hal tersebut tetua agung pun segera melirik ke arah Zeni. Ia lanjut bertanya berapa lamakah Zeni belum kembali ke kediaman Zen? Bagaimana kabar Zeni pada saat ini? Zeni pun segera melangkah maju dan meraih lengan tetua pertama dan tersenyum penukasi. Zeni berkata agar ia jangan khawatir. Zeni menjalani kehidupan yang sangat baik di sini dan jauh lebih memuaskan daripada sebelumnya. Menanggapi hal tersebut tetua keluarga Zen pun sedikit terkejut. Sementara itu Zeni segera bertanya apakah ayahnya dan tetua lain baik-baik saja. Tetua keluarga Zen pun segera pulih sebelum akhirnya tersenyum dan berkata bahwa mereka semua baik-baik saja. Mereka benar-benar terus berbicara mengenai Zeni. Melihat ekspresi dari tetua agung keluarga Zen ini mulai melunak, Xiao Yao pun segera mengajak semua orang untuk ke aula. Begitu tetua agung ini melangkah ke aula dan melihat ke arah King Haoran dan King Mu'er yang duduk tegak. Tetua pertama dari keluarga Zen ini pun sedikit terkejut. Meskipun ia belum pernah melihat orang yang berada di hadapannya ini namun ia adalah sesepu dari keluarga Zen. Ia telah melihat potret dari kaisar iblis yang baru lebih dari sekali. Terlebih lagi dengan prestis dari King Haoran ia benar-benar menyadari bahwa ini adalah sosok kaisar iblis yang baru. Tetua utama keluarga Zen ini pun segera mengkonfirmasi identitas dari King Haoran. Senyum hangat pun perlahan seketika muncul di wajahnya. Ia dengan cepat berjalan ke arah King Haoran dan segera menganggupkan tinjunya. Ia lanjut berkata bahwa ia sudah lama mendengar nama dari kaisar iblis. Tetapi ia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan kaisar iblis. Ia benar-benar sangat beruntung karena bisa bertemu dengan kaisar iblis pada hari ini. Kaisar iblis benar-benar terlihat sangat luar binasa. King Haoran dan King Mu'er pun berdiri pada saat yang bersamaan dan King Haoran segera dengan sopan memanggupkan tinjunya. King Haoran pun segera berkata sambil tersenyum bahwa itu hanya sebuah nama dan tidak cukup untuk ditinggikan. Ia juga benar-benar sangat senang karena bisa bertemu dengan tetua agung dari keluarga Zen. King Haoran secara kebetulan datang untuk mengunjungi saudara Xiaoyan. Tetapi ia tidak menyangka bahwa ia akan bertemu dengan tetua agung. Dengan beberapa kata tanpa kehilangan etiket secara samar, King Haoran menunjukkan kepada sesepuk keluarga Zen hubungan luar biasa antara dirinya dengan Xiaoyan. King Haoran berharap ia dapat memperkuat Xiaoyan di masa depan di depan keluarga Zen. Seperti apa yang diharapkan oleh King Haoran, tetua dari keluarga Zen ini meskipun tersenyum tetapi wajahnya membeku sesaat. Tetua utama dari keluarga Zen ini benar-benar memiliki kekhawatiran di hatinya sebelum akhirnya secara perlahan menjadi tenang. Ia berpikir bahwa tujuannya datang kali ini adalah berencana untuk menunjukkan kebaikan dan kekuatan keluarga Zen. Pertama ia akan memberikan Xiaoyan aib dan setelah mengejutkan Xiaoyan dan Xiaomansian, ia akan memberikan hadiah yang murah hati kepada mereka. Hal itu bertujuan agar Xiaoyan tidak hanya tunduk kepada keluarga Zen tetapi juga memiliki hati yang berterima kasih kepada keluarga Zen. Alasan dari rencana ini pertama adalah ketidakpuasan terhadap Zen Jiyan. Yang kedua adalah kebenciannya bahwa Xiaoyan telah dianggap oleh keluarga Zen. Namun setelah menyadari apa yang dikatakan oleh King Haoran sebelumnya, tampaknya strateginya ini benar-benar perlu penyesuaian ulang. Akhirnya semua orang saling berbincang-bincang sebelum akhirnya mereka segera duduk. Kedua belah pihak pada saat ini saling memuji tetapi juga saling merendahkan. Di tengah-tengah perbincangan yang memanas ini, Zen segera bertanya apakah tujuan kunjungan tetua kali ini? Menanggapi pertanyaan tersebut, tetua utama dari keluarga Zen pun segera menghala nafas. Ia menjelaskan bahwa kedatangannya ke sini hanya untuk berkunjung dan melihat Xiaomansian. Ia pun lanjut bertanya bagaimana caranya Xiaomansian bisa meningkat pesat dalam waktu singkat. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun dengan hormat segera berkata bahwa semua ini adalah pengaruh dari Zen. Semua urusan di Xiaomansian pada saat ini benar-benar telah diatur oleh Zen. Hal itulah yang pada akhirnya mengakibatkan Xiaomansian pada saat ini benar-benar berkembang dengan sangat pesat. Mendengar hal tersebut, tetua utama dari keluarga Zen pada saat ini tersenyum. Ia pun berkata bahwa tujuannya ke sini juga adalah untuk memberikan selamat kepada Xiaomansian dan Zen nih. Setelah itu, tetua keluarga Zen pun tidak berhenti berbicara dan menolai ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Ia berkata beberapa saat yang lalu ia memanggil Xiaoyan untuk membenarkan nama Xiaoyan dan merayakan prestasinya. Tanpa diduga Xiaoyan tidak bisa pergi mengunjungi keluarga Zen karena urusan yang mendesat. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun menangkupkan tangannya dan meminta maaf karena Xiaoyan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Sementara itu Xiaoyan di sisi lain segera berdiri dan menangkupkan tangannya. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia sebagai leluhur dari klan Xiaoyan pada saat ini memohon maaf kepada tetua pertama keluarga Zen. Menanggapi hal itu, tetua keluarga Zen benar-benar sangat senang dengan sikap dari Xiaoyan. Ia lanjut berkata bahwa Xiaoyan telah berkontribusi banyak pada kemampuan keluarga Xiaoyan untuk menghasilkan kejeniusan yang tak tertandingi seperti Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun tersanjung oleh pujian dari sesepu keluarga Zen. Xiaoyan buru-buru membongkuk dan menjawab bahwa ini semua usaha Xiaoyan sendiri dan Xiaoyan tidak bisa banyak membantunya. Bersamaan dengan pembahasan ini, suasana pun seketika berubah menjadi semakin hangat. Akhirnya, kepala keluarga Zen segera berkata bahwa ia datang ke sini kali ini untuk memberi selamat kepada Xiaoyan atas nama keluarga Zen. Selain itu, ia akan belajar tentang situasi keluarga Xiao dan lihat apakah ada yang membutuhkan bantuan dari keluarga Zen. Tetua keluarga Zen terlihat sangat bangga setelah melihat kondisi dari Xiaoyan yang sebenarnya. Ia juga tidak pernah menyebutkan permasalahan tentang Zen Jian. Namun tak lama, tiba-tiba ia segera mengubah topik pembicaraannya dan memandang ke arah semua orang. Ia pun segera berkata awalnya keluarga Zen pasti akan memberikan hadiah yang paling dermawan kepada mereka yang telah berprestasi. Hadiah yang tak terbayangkan akan diberikan atas kontribusi untuk keluarga Zen. Ketika mengatakan hal ini, nadanya sedikit berhenti dan ia memandang ke arah Xiaoyan dan segera berkata dengan menyesal. Ia berkata tetapi sangat disayangkan Xiaoyan telah memperoleh banyak hal dari insiden Zen Jian. Mendengar hal ini baik Li Shaolong dan King Haoran seketika mengerti maksud dari tetua keluarga Zen. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini dengan terburu-buru segera membuka mulutnya untuk berbicara. Ia berkata bahwa sangat sulit untuk menentukan benar dan salahnya atas permasalahan ini. Tetapi Xiaoyan meyakini bahwa itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Zen Jian dihapuskan dan keluarga Zen dipermalukan. Di sisi lain Xiaoyan juga sudah lama mengharapkan hal ini. Sementara itu King Haoran pada saat ini segera menghela nafas dan membuka mulutnya. Dengan keagungan seorang atasan ia berkata agar tetua utama dari keluarga Zen menanyakan saja apa yang terjadi. Sepertinya tidak akan sulit untuk menilai siapakah yang benar dan siapakah yang salah dalam permasalahan ini. Melihat bahwa kaisar iblis mendukung Xiaoyan tetua dari keluarga Zen pada saat ini berubah pikiran. Ia menyadari lawan bicaranya pada saat ini adalah kaisar iblis King Haoran yang tidak bisa ia tekan. Oleh karena itu bagaimana mungkin ia bisa berbicara omong kosong di hadapan King Haoran. Pada akhirnya ia pun segera berkata bahwa permasalahan ini memang seperti yang dikatakan oleh Xiaoyan. Tapi faktanya bahwa Xiaoyan benar-benar telah mengalahkan Zen Jian dan itu merupakan suatu kebenaran. Selain itu Zen Jian juga adalah seseorang yang memiliki sedikit kesombongan. Mendengar perkataan ini King Haoran hanya tersenyum dengan santai. Melihat ekspresi dari tetua keluarga Zen yang terlihat malu King Haoran pun seketika segera bertanya. Ia bertanya apakah Zen Jian telah kembali ke rumah dengan selamat. Karena Zen Jian kembali dengan selamat itu berarti kerusakan yang dibuat oleh Xiaoyan kepadanya tidak cukup untuk membahayakan nyawanya. Selain itu izinkan King Haoran bertanya apakah luka Zen Jian sudah sembuh setelah kembali ke keluarganya. Apakah ada luka tersembunyi yang tidak dapat dipulihkan yang tersisa di dalam tubuhnya. Mendengar hal itu tetua utama dari keluarga Zen pun hanya bisa menghala nafas. Ia berkata bahwa apa yang dialami oleh Zen Jian hanyalah cedera belaka dan pada saat ini benar-benar sudah sembuh. Menanggapi hal itu King Haoran pun menganggup dan lanjut berbicara. Ia berkata meskipun Xiaoyan telah mengalahkan Zen Jian namun Xiaoyan benar-benar menunjukkan belas kasihnya. Jika saja Xiaoyan tidak menahan kekuatannya apakah Zen Jian masih bisa hidup? Bukankah dengan begitu maka mereka bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini benar atau tidak? Bukankah dengan begitu maka Xiaoyan telah meletakkan penghormatan terhadap keluarga Zen? Kalimat dari King Haoran ini benar-benar masuk akal dan bisa dibenarkan. Tetua keluarga Zen pada saat ini juga hanya bisa terdiam mendengar perkataan dari King Haoran. Ia pun merenung sejenak dan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh King Haoran ini benar-benar tak bisa dibantah. Pada akhirnya setelah cukup lama senyuman pun segera muncul di wajah tetua-tetua keluarga Zen. Akhirnya ia pun segera terbatuk dengan canggung dan segera berbicara kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa Xiaoyan kali ini telah memenangkan kehormatan untuk keluarga Zen. Oleh karena itu ia telah membawakannya hadiah yang murah hati atas nama keluarga Zen. Semua orang pada saat ini seketika terkejut dan bertanya-tanya apakah akhirnya telah menyujuk ke sini. Xiaoyan pada saat ini air matanya bergenang karena ia tidak menyangka bahwa keluarga Xiaoyan bisa mendapat penegasan seperti itu. Sementara itu di sisi lain tetua agung pun tersenyum melihat ekspresi semua orang. Akhirnya tetua agung pun segera berkata bahwa ia ingin tahu pendapat semua orang tentang sebuah wilayah di Dizou. Mendengar hal tersebut mata Xiaoyan pun tiba-tiba berbinar. Ia akhirnya segera bertanya apakah tetua bermaksud menugaskan Dizou kepada klan Xiaoyan sebagai sebuah wilayah. Sementara itu di sisi lain tapi alis dari Xiaoyan dan King Haoran begitu juga dengan Zen dan yang lainnya sedikit mengerut. Hadiah dari keluarga Zen ini tampaknya sangat besar tetapi bagaimanapun juga Dizou sekarang ini sebenarnya dikendalikan oleh klan Xiaoyan. Selain itu keluarga Zen juga tidak pernah berusaha di dalamnya. Dengan menggunakan Dizou sebagai hadiah untuk klan Xiaoyan untuk memenangkan Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pada saat ini tidak melihat ketulusan dari keluarga Zen. Tanpa pengakuan Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini hanya bisa saling memandang. Sementara itu tetua agung tentu saja mengerti di dalam hatinya setelah melihat ekspresi semua orang. Pada saat ini ia mau tidak mau mengagumi pengertian dan pemahaman dari Zen Bu Fan. Akhirnya ia lanjut berbicara kepada kelompok Xiaoyan. Tetua agung berkata tentu saja jika mereka hanya menggunakan hal ini sebagai penghargaan kepada para junius yang tak tertandingi. Bukankah itu akan membuat semua orang memandang rendah keluarga Zen? Mendengar hal ini barulah Xiaoyan, Li Shaolong, King Haoran, dan yang lainnya sedikit tersenyum di wajahnya. Sementara itu tetua keluarga Zen segera mengangkat tangannya dan peta benua doli segera muncul di depan semua orang. Ia segera menunjuk ke tempat di antara Dizou dan Diwanzou yang terhubung. Ia pun segera menjelaskan bahwa ini adalah peta Diwanzou dan Diwanzou. Dalam tempat yang berdekatan ini sumber energi kaisar jauh lebih melimpah. Selain itu tempat ini adalah tempat yang diperlukan untuk masuk dan keluar dari kekaisaran. Apakah jika klan Xiao mengambil tempat ini itu bisa membantu perkembangan dari klan Xiao? Mendengar pernyataan tersebut Xiaoyan pun segera berbicara dengan suara yang sedikit bergetar. Xiaoyan bertanya apakah daerah ini juga akan ditetapkan sebagai wilayah dari klan Xiao mereka? Xiaoyan pada saat ini sangat senang karena Xiaoyan mengetahui area tersebut. Xiaoyan menyadari jika klan Xiao pindah ke sana maka Xiaoyan akan dapat dengan cepat meningkatkan kemampuan dari klan Xiao. Sementara itu di sisi lain tetua agung segera berkata bahwa Xiaoyan adalah kebanggaan keluarga Zen. Oleh karena itu secara alami keluarga Zen tidak akan memperlakukan Xiaoyan dengan buruk. Mulai hari ini tanah Dizou dan Yuanzhou secara resmi menjadi milik wilayah klan Xiao. Ia juga berharap bahwa Xiaoyan tidak akan mengecewakan harapan tinggi dari keluarga Zen kepada Xiaoyan. Setelah mengucapkan hal ini tetua agung seketika tampak lega. Ia menyadari seperti apa yang diharapkan oleh Zen Bu Fan tidak ada yang lebih menarik bagi Xiaoyan selain wilayahnya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan segera menangkupkan tangannya. Xiaoyan berkata atas nama klan Xiao Xiaoyan berterima kasih kepada para tetua dan tetua agung. Xiaoyan berjanji bahwa selama klan Xiao bisa melakukan apa yang bisa dilakukan. Klan Xiao akan melakukan yang terbaik jika keluarga Zen membutuhkan klan Xiao. Xiaoyan pun menekan kegembiraan di dalam hatinya dan setelah sedikit tenang Xiaoyan kembali terkejut. Hal itu dikarenakan bobot hadiah ini benar-benar jauh di luar imajinasi Xiaoyan. Tidak peduli seberapa berbakatnya Xiaoyan tetapi levelnya tidaklah tinggi. Xiaoyan tidak tahu mengapa keluarga Zen yang bermartabat sangat menghargai Xiaoyan. King Haoran, Zenny dan yang lainnya juga dengan cepat memikirkan hal yang sama. Mereka saling memandang dengan sedikit kebingungan di mata mereka. Di sisi lain tetua agung pada saat ini juga menyadari apa yang mereka pikirkan. Akhirnya matanya segera tertuju kepada Zenny dan ia segera berkata bahwa tempat ini ditugaskan ke klan Xiao. Pertama untuk mengungkapkan pujian keluarga Zen untuk Xiaoyan. Selain itu karena kekhawatiran kepala keluarga terhadap Zenny. Kepala keluarga yakin Zenny juga akan ikut pindah dan mengurus klan Xiao di Dizou. Dengan begitu bisa dianggap bahwa tempat ini sebagai tempat untuk Zenny. Mendengar kata-kata ini ekspresi semua orang tiba-tiba berubah menjadi lebih gembira. Sepasang mata yang penuh makna segera terjatuh kepada Zenny dan Xiaoyan. Senyum lucu pun seketika muncul di sudut mereka berdua pada saat yang bersamaan. Hati semua orang terasa cerah dan pada saat ini menyadari bahwa itu berkah dari keluarga Zenny. Mereka menyadari tampaknya hubungan diantara Xiaoyan dan Zenny pada saat ini mencapai titik terang. Sementara itu Zenny menahan kemaluannya. Ia akhirnya langsung menoleh ke arah kepala keluarga Zen dan mulai berbicara dengan tulus. Zenny mengucapkan terima kasih kepada tetua pertama. Selain itu Zenny juga meminta tolong kepada tetua pertama untuk berterima kasih kepada ayahnya atas nama Zenny. Menanggapi hal itu tetua agung pun sedikit mengangguk dan bertanya apakah hanya itu. Zenny mengerutkan bibirnya dan memikirkan pertanyaan singkat tersebut. Akhirnya Zenny pun segera berkata tolong beritahu juga kepada ayahnya. Zenny akan mencoba meluangkan waktu untuk kembali menemui orang tuanya di masa depan. Wajah tetua agung keluarga Zen pada saat ini seketika menjadi sangat gembira. Akhirnya ia menekan kegembiraannya sebelum akhirnya berkata bahwa semuanya benar-benar telah diselesaikan. Oleh karena itu ia harus segera kembali melapor kepada ketua. Xiaoyan pada saat ini segera berdiri dan buru-buru dengan rasa hormat berkata meminta tetua agung untuk tetap tinggal. Melihat Xiaoyan yang memiliki wajah tulus dan Tuhan lega segera muncul di mata tetua agung. Tetua agung pun segera berkata bahwa ia tidak bisa tinggal kali ini karena ada urusan keluarga yang menyibukan. Oleh karena itu ia benar-benar harus bergegas kembali untuk menanganinya. Lain kali mungkin mereka akan bisa berbincang-bincang lebih lama lagi. Xiaoyan pada saat ini segera menghormati keputusan dari tetua agung dengan tulus. Akhirnya mereka pun segera mengantar tetua agung untuk kembali. Setelah selesai semua orang pun kembali duduk di aula dengan perasaan gembira. Xiaoyan memandang ke arah Zeni dan berkata dengan penuh syukur bahwa klan Xiao akhirnya memiliki wilayah mereka sendiri. Di sisi lain Zeni jarang sekali melihat Xiaoyan yang begitu bahagia. Ia mengedipkan matanya dengan lembut dan dengan senyum di bibirnya ia sedikit mengangguk. Sementara itu Xiaoyan di samping mengerutkan kening dan segera berteriak. Ia berkata agar mereka dengan cepat bergerak karena ia benar-benar telah menunggu hari ini dalam mimpinya. Li Shaolong juga pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa ia juga setuju untuk pindah ke sana secepat mungkin. Dengan perluasan kekuatan klan Xiao secara bertahap semakin banyak kekuatan kecil akan melakat padanya. Namun untuk relokasi sebesar itu mereka perlu memperhitungkannya dengan hati-hati. Seseorang harus mengurus tanah di prefektur wilayah tersebut. Selain itu Xiaoyan juga perlu bertahan dengan kekuatan yang cukup. Orang-orang juga harus dikawal di sepanjang jalan dan semua ini mengharuskan mereka untuk memiliki perencanaan menyeluruh dan langkah-langkah implementasi. Semua orang mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan oleh Li Shaolong. Zeni juga tersenyum ringan dan berkata apa yang dikatakan oleh Li Shaolong itu benar. Haruskah mereka pada saat ini memilih kepala eksekutif? Xiaoyan melirik semua orang hingga akhirnya mendarat di Xiaoyau dan Xiaoyau berkata tentu saja hal itu diperlukan. Xiaoyan berpikir bahwa itu bisa dipegang oleh leluhur Xiaoyau. Mendengar hal itu Xiaoyau hanya bisa tertegun sementara semua orang mengangguk setuju. Sementara itu Xiaoyau merasa bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk memimpin dan segera menolak. Menanggapi hal itu Xiaoyau yang berkata bahwa leluhur Xiaoyau memiliki pengalaman bertahun-tahun di semua tempat. Oleh karena itu dengan keadaan ini maka ada yang antara mereka semua yang paling cocok adalah leluhur Xiaoyau. Perdebatan pun segera terjadi di antara Xiaoyau yang menolak sementara semua orang bersikeras ingin Xiaoyau menjadi pemimpin di sana. Pada akhirnya Xiaoyau pun mau tidak mau segera menerima perintah tersebut. Akhirnya semua orang pun mulai merumuskan masalah distribusi perpindahan ini. Akhirnya setelah masalah penerumusan ini selesai semua orang pun tertawa dan mengobrol beberapa kata lagi sebelum bubar. Dengan cara ini semua orang benar-benar sibuk satu demi satu setelah pengaturan. Di bawah pengaturan kader yang hati-hati itu berjalan dengan tertib. Pada saat ini hanya Xiaoyan dan Longyi yang menutup telinga dan fokus untuk mengkonsolidasikan doki mereka. Singkat cerita sudah beberapa bulan sejak Xiaozan dan yang lainnya kembali dari penugasan di Dizou. Pada akhirnya semua orang kembali berkumpul di aula Xiao Mansion dan melaporkan kegiatan mereka satu persatu kepada Xiaoyan. Mereka melaporkan semua pembangunan wilayah klan Xiao. Xiaoyan mengangguk puas merasa nyaman dan berkata bahwa ini benar-benar sangatlah bagus. Dengan leluhur mereka yang bertanggung jawab maka mereka dapat melatih keterampilan bertarung tim dengan ketenangan pikiran. Selain itu wilayah negara bagian dari Dizou dan Diyuan juga pada saat ini benar-benar saling membantu. Rasanya benar-benar sangat menyenangkan bisa melakukan apa yang mereka inginkan tanpa rasa khawatir.